Terima kasih Riza Syafiq Basalamah Dan kami menolak Dengan tegas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamu muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu tadi cuplikan video dari kelompok abstrak Kelompok gak jelas Kelompok yang sok-sokan Teriak-teriak NKRI harga mati Kemudian actionnya Di depan kantor polsek Tujuannya apa coba Tujuannya cuma untuk gagah-gagahan Supaya terkesan Banser itu Bersinergi dengan polisi Untuk menjaga NKRI Preketek Kakek nomong Giliran ada ponpes Yang kasus santrinya dianiaya Santrinya diantar pulang Tanpa nyawa Kalian minkem Apakah pesantren itu sudah menjaga NKRI Kalau santrinya sendiri dipatai nih Hmm Coba mikir Ya Kemudian Itu OPM Yang di Papua sana Kalian Kalian apa actionnya Ansor Banser Mingkem Soan NKRI harga mati NKRI harga mati Preketek Hmm Dan ada satu yang menarik Kau muslim ini Setelah kejadian pembubaran Kajian ustad Dr. Shafiq Reza Basalamah Di Surabaya kemarin Yang dilakukan oleh Kelompok perusuh Kelompok radikal Ansor Banser Tidak berselang lama Kemudian muncul postingan Salah seorang anggota polisi Postingan di dalam sosial medianya Mendukung ustad Dr. Shafiq Reza Basalamah Coba kita baca Postingannya ya Dari akun Facebook Bernama Bayu Purdan Tono Melihat pengajian beliau diganggu Sama ormas huruf B Siapa lagi Saya jadi semakin semangat Untuk belajar dan berlatih Lalu sekolah Semoga suatu saat Saya bisa Jadi kapolres Yang ada ormas B ini Di wilayah tersebut Saya undang Ustad terbaik dari Salah Untuk mengisi Pengajian Berbobot Saya ikut pengajian tersebut Gak perlu Anggota jaga di depan Cukup saya Di teras terluar Coba lihat Kelak ada nyali Gak mereka Sesama muslim kok begitu Gak bobot Babar Blas sama sekali Kebanyakan dangdutan Sama jaga tempat Ibadah lain sih Gak suka sama postingan saya Unfriend saja bro Diketahui beliau ini adalah Waka polres Majalengka kaum muslimin Meskipun kemudian Beliau ini digeruduk oleh Ormas Yang perusuh itu Kemudian beliau mengaku Kalau itu adalah Bukan postingan beliau sendiri Beliau mengaku itu Akun sosmednya Diretas Kalau menurut kami itu Alasannya gak masuk akal lah ya Orang meretas akun sosial media Cuma untuk update status Seperti itu Kalau kami lihat Sebenarnya Bapak Bayu ini Sudah menerima Dakwah sunnah ini dengan baik Dan kami tidak akan banyak komentar Kami hanya mendoakan Supaya Doa Bapak Bayu Di status media sosial itu Diijabah oleh Allah SWT Bahkan lebih baik lagi Kami mendoakan Supaya Bapak Bayu ini Menjadi orang yang bertakwa Kemudian bisa menjadi Orang yang nomor satu Di kepolisian Sehingga bisa membawa Institusi kepolisian ini Ke arah yang lebih baik Demi kejayaan agama Islam Dan negara kita tercinta ini Islam itu di atas segalanya Kau muslimin Gak bisa ditaruh di bawah sesuatu Islam itu di atas Islam itu tinggi Di atas ketinggian Tidak ada yang bisa menyamai Ketinggian agama Islam Dan andai Islam ini tegak lurus Di bumi Indonesia ini Maka Indonesia ini Tidak akan bubrah Malah Indonesia ini Akan menjadi negeri Yang penuh berkah Menjadi negeri Baldatun Toyyebatun Warobbun Ghofur Dan sebaliknya Kalau kita berjuang Untuk membuat Jaya negeri Indonesia ini Tapi dengan melakukan Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat Banyak melanggar aturan-aturan Allah Dengan alasan apapun Alasan budaya Alasan persatuan Alasan apa sajalah Maka kejayaan negeri Indonesia ini Hanyalah isapan jempol belaka Yang ada justru Negeri inilah yang akan dibinasakan Oleh Allah SWT Karena itu sudah menjadi Janji Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Di dalam surat Al-A'raf Walau anna ahlal qura Amanu Wattaqaw Lafatahna alaihim Barakatim minas samai wal art Walakin kathabu Fa'aghatnahum Bimakanu yaksibun Apabila sekiranya Penduduk negeri-negeri itu Beriman dan bertakwa Kepada Allah SWT Pastilah kami akan Membukakan kepada mereka Keberkahan dari langit dan bumi Akan tetapi ketika mereka Mendustakan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka Disebabkan perbuatan mereka Jadi kalau ada orang yang Koar-koar NKRI harga mati Tapi kerjanya malah jaga Ibadah orang kafir Tolong menolong dalam Menyekutukan Allah Jaga gereja Ngawal dangdutan Pengajian yang bener Malah dibubarkan Mana bisa Indonesia jaya Apa mungkin nanti orang Islam Akan menyebut acara dangdutan Itu adalah kejayaan Kan sakit namanya Terima kasih telah menonton ini Nah, kau muslimin, logika yang sehat dan waras sajalah ya. Apakah Islam dan Indonesia itu akan jaya dengan kelakuan mereka yang seperti itu? Atau, mungkinkah Indonesia ini nantinya akan mereka isi dengan acara-acara yang seperti itu? Akankah yang seperti itu mendapatkan ridho dari Allah SWT? Ya, nggak mungkin lah. Nah, jadi ansur banser, teriak-teriak NKRI harga mati sampai urat leher mereka putus, itu nggak akan ada gunanya kalau agama sendiri mereka hinakan. Ya, kalaupun Indonesia jaya, akan tetapi agama mereka hinakan, apa gunanya? Ya, dan yang aneh kau muslimin, orang-orang seperti Wakapolres Majalengka dan anggota-anggota kepolisian yang lain yang ikut ngaji dengan ustad-ustad yang mereka sebut Wahabi, itu disebut-sebut oleh komplotan ansur banser dan yang pro dengan mereka sebagai anggota polisi yang terpapar radikalisme dan mengancam NKRI. Ini seolah-olah mereka ini lebih tahu tentang radikalisme dan lebih tahu tentang cara menjaga NKRI daripada kepolisian. Ini otaknya kemana? Lah, institusi resmi negara untuk menjaga kedaulatan NKRI itu banser apa kepolisian? Dan, mikir otaknya dipakai. Salam waras, salam akal sehat, Barakallofikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.